Oke, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama kuratih disini dan kita pick a card reading lagi. So, kali ini pertanyaannya adalah siapakah yang merindukan kalian saat ini? Siapakah yang sedang merindukan kamu saat ini? Dan kembali lagi, aku ingatkan ini adalah general reading, timeless reading, bisa resonate, bisa tidak. So, ambil hal-hal yang resonate. Jadi, di hadapan kalian ada tiga file ya. Jadi, file yang pertama, oke, file yang pertama. Kemudian, file yang kedua, love. Dan file yang ketiga, oke. So, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Siapakah yang sedang merindukan kalian saat ini? Kita langsung ke file yang pertama ya. Oke, so, file yang pertama. Pink love. Ya. Oke. Kita lihat dari taruhnya. Oke. Oke. Five of autumn. Oke. Seems like five of pentacles. The chariot. The sun. Princess of autumn. And unity. Oke. Pile nomor satu with love. Pink love ya. Oke. So, kalau disini aku lihat, mungkin sosok yang merindukan kalian ini ada zodiacnya Cancer, Leo, kemudian Taurus, Virgo, dan Capricorn. Juga bisa disitu. Tapi disini adalah mungkin sosok yang saat ini sedang tidak berkomunikasi sama kalian, atau sosok yang mungkin kalian pernah dekat dulu, lalu tiba-tiba kayak menjauh gitu aja. without saying anything. Like, mungkin nge-ghosting. Ya. Seems like that. Jadi, kayak ada nge-ghosting disitu, sosok yang nge-ghosting kalian. Dan juga mungkin disini, entah juga ada hubungan dengan, mungkin partner bisnis, atau mungkin partner teman kerja, juga bisa disitu. Mungkin disitu tergantung resonate yang mana ya disitu. Kemudian, bisa jadi mungkin sosok yang pernah dekat sama kalian, atau karena aku ngeliat disini ada traditional value, jadi mungkin kalian pernah menikah sama dia, lalu kemudian berpisah disitu. Entah mungkin kayak ada ex-wife or ex-husband disitu ada. Jadi, sosok yang memang saat ini tidak berkomunikasi dengan kalian disitu. Atau mungkin disini, karena ada anak, mungkin dia ibu atau ayah dari anak kalian juga bisa, yang sedang merindukan kalian. Bisa juga disini karena ada The Chariot, jadi disini adalah sosok yang jauh, ada LDR, long distance vibes juga bisa disitu. Kemudian disini kalau untuk, karakternya mungkin dia sosok yang keras kepala, kemudian dia mendominasi, dia leader, dia suka menjadi pusat perhatian, dia mungkin punya banyak penggemar, dia mungkin punya banyak follower, support or subscriber juga bisa disitu. Tapi dia sosok yang mungkin sukses ya, yang mapan, karena aku ngeliat dia suka traveling, atau mungkin kalian yang suka traveling disini juga bisa. Bisa jadi juga ini, karena aku dapet ada koneksi spiritual, jadi mungkin sosok soulmate atau twin flame kalian, yang kalian menjalin hubungan, tapi jarak jauh, ada long distance disitu. Atau mungkin sekarang kalian berada di fase no contact, dimana dia dan kalian gak ada komunikasi disitu. Jadi dimana dia entah mendiamkan kalian, entah juga dia ada, ada apa ya, kayak, ada problem di keuangannya, dan mungkin memang dia lebih memilih di karir, jadi hubungan ini kayak selesai begitu aja. Atau mungkin dia tiba-tiba kayak pergi dan nge-ghosting kalian tanpa pemberitahuan. Dan disini juga mungkin bulan Agustus, eh sorry, Juni, Juli, Agustus penting, atau mungkin itu bulan pertemuan kalian, atau dia lahir di bulan itu, atau kalian yang lahir di bulan itu juga bisa. Jadi memang dia sangat-sangat merindukan kalian, juga ada rasa kehilangan yang sangat dalam ya, karena entah siapa yang meninggalkan siapa, tapi yang pasti orang ini merindukan kalian, sangat merindukan kalian, entah sosok kalian yang, karena aku dapet kata-kata cheerful, yang ceria, kemudian sosok kalian yang, apa ya, yang manja, yang kepo, yang penasaran, dan dia kayak suka dengan hal itu, tapi dia merindukan fase dimana, ada komunikasi dengan kalian, dia bertanya-tanya kalian sedang apa sekarang, bahkan, ada sebenarnya keinginan untuk menemui kalian, karena aku dapet energi the chariot, mungkin ingin travel ke kalian, atau ingin bertemu dengan kalian, karena dia merasa bahwa, dia bahagia sama kalian, entah kenapa dia merasakan bahagia sama kalian, dia merasakan kayak, you are perfect to me, kamu sempurna bagi aku disitu, jadi memang disini, apa ya, sosok yang merindukan kalian ini, bisa potensinya, dia akan kembali, karena aku dapet unity, jadi dia akan kembali sama kalian, sosok yang merindukan kalian ini, karena aku ngerasa disini, ada 5 mayor arcana, eh sorry, ada 3 mayor arcana, yang mendikasikan positif, dan, bisa memang setelah itu, dia akan kembali menghubungi kalian, karena aku dapet, the chariot, the sun, and unity, dimana mengindikasikan, bisa akan ada potensi dia kembali, dia menghubungi, atau mungkin ada pertemuan kembali, ada kebahagiaan kembali, ada rekonsiliasi, dimana mungkin kalian akan memulai, awal baru ya, disitu, karena, happy news about your career, promotion, or schoolership, jadi mungkin juga, ada hal-hal bahagia, yang akan terjadi di karir kamu, atau di karir dia, atau mungkin di, entah kalian mungkin sama-sama masih, menjalin, eh sorry, masih, kuliah, atau mungkin mengambil studi ya, karena aku dapat beasiswa, juga mungkin seperti itu, tapi disini, memang, pelan-pelan juga disitu, tapi aku rasa, sosok ini, akan kembali menghubungi kalian, karena aku dapat kata-kata reach out, dia sangat kehilangan, dia merindukan kalian, dia gak ada, dia gak ada kontak sama kalian, dan, dia merasa kehilangan, mungkin sosoknya lebih tinggi, daripada kalian disitu, atau mungkin dia lebih tua, daripada kalian, ya ada HK, mungkin jauh lebih tua di atas kalian, atau, mungkin jauh lebih muda di bawah kalian, seperti itu, take what reason it, oke, tapi aku ngerasa disini, ada old soul, jadi memang kayak, seperti jiwa yang tua, mungkin, apa ya, kalian sosok yang, intuisinya tinggi, atau kalian peka disitu, dan mungkin disini, dimana mungkin, ke depan, akan ada unity, akan ada, bisa pertemuan kembali, bisa pernikahan, kemudian, bisa persatuan kembali, karena, ada koneksi spiritual, yang akan membawa pertemuan kembali, pada hubungan kalian, yang pilih file love ini, yang nomor satu ya, dan ada kartu the sun, dia sosok ini, kehilangan kalian, sosok ini, merindukan kalian, sosok ini, ingin sekali bertemu kalian, disitu, entah, apa ya, ada kenangan, yang dia gak bisa lupa, atau perasaannya sendiri, dia gak bisa move on, dari kalian disitu, so, kita lihat dari inisialnya, mungkin ada yang penting disini, oke, kita lihat dari inisialnya, ada huruf yang penting, namanya dia, atau ada huruf ini, dalam namanya dia, oke, ada huruf A, kemudian, A lagi, triple A, T, sorry, K, E, oke, aku dapat kata-kata take, disini, ya, take, mungkin dia ingin take action, jadi, atau mungkin dia ingin, mengambil tindakan, atau dia ingin bersama kalian, dia akan take action, dia akan kembali menghubungi, karena aku ada dapat, kata-kata reach out, jadi, mungkin memang disini, dia akan kembali menghubungi kalian, karena dia merindukan kalian, disitu, tapi kita lihat, mungkin ada pesan yang ingin dia sampaikan ke kalian, sosok yang sekarang mungkin, gak berkomunikasi sama kalian, disitu, I'll be there for you, oke, jadi, memang dia akan kembali sama kalian, karena aku kan disana untukmu, aku kan kembali sama kamu, I see my future with you, jadi, aku melihat masa depan bersamamu, I feel like I have known you for a thousand lifetimes, jadi, aku tadi bilang, ada koneksi spiritual ya, disini, dimana ada, ya, spiritual minded community, ada koneksi spiritual, dimana memang, kalian terhubung satu sama lain, disitu, bisa koneksi twin flame, bisa koneksi soulmate, atau mungkin ada karmic, juga bisa, tapi aku ngerasa disini, ada koneksi spiritual, jadi, disini memang kalian lagi fast, no contact, dimana memang, tapi dia merasa, dia ingin kembali sama kamu, dan dia harus melakukan itu, disitu, aku merasa kayak, dia ingin kembali, dan dia harus melakukan itu, I never felt this way before, aku belum pernah merasakan hal ini sebelumnya, atau aku tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya, I was turned between you and someone else, jadi, oke, karena disini juga, mungkin dia meninggalkan kalian, karena dulu, ada pengkhianatan, atau mungkin disini, ada orang lain disini, ada energi lain, dimana mungkin ada pihak ketiga, jadi, dalam hubungan kalian ini ada pihak ketiga, dan, ada seseorang yang lain disitu, dan dia mungkin, melepaskan kalian, atau meninggalkan kalian, karena dia memilih bersama yang lain, tapi dia bilang, I was turned between you and someone else, jadi dia bingung, waktu itu, dia bingung disitu, tapi dia merasa, bahwa, kenapa aku tidak bisa melupakan kalian, eh, kenapa aku tidak bisa melupakan kamu, aku tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya, dan, aku ingin kembali, dan aku akan kembali, bersamamu disitu, kita lihat lagi, I'll be back soon, aku kan kembali, segera, oke, I would do anything for you, aku ingin melakukan apa saja, untuk membuatmu bahagia, untuk demi dirimu, I just want to hold you again, aku hanya ingin memelukmu kembali, bersamamu lagi disitu, merasakan, energimu, memelukmu, kemudian, melihatmu disitu, dan, dekat, lebih dekat lagi denganmu, dan, ya, aku dapat, I'm coming back soon, jadi, dia akan kembali, I'll be back soon, I'll be there for you, jadi, memang, energi kembali untuk pile of ini, seseorang yang merindukan kalian, itu, dia akan kembali sama kalian, dia akan menghubungi kalian lagi, karena, mungkin juga ke depan, karena aku dapat United, kamu akan menikah dengan dia, bisa juga seperti itu, karena, ada tiga mayor arcana, which is United, the sun, and the chariot, jadi, mungkin, dia akan traveling ke kamu, atau kamu akan traveling ke dia, tapi, dia akan kembali sama kalian, karena, dia benar-benar merindukan kalian, dan, dia bilang bahwa, apa ya, disini, dia merindukan kalian, dan, I just want to hold you again, aku ingin bersamamu lagi, memelukmu kembali, disitu, seperti, memang, disini, koneksi kamu sudah pernah dekat dengannya, ada hubungan disitu, tapi, mungkin, dia ada godaan disitu, karena, I was torn between you, and someone else, jadi, ada pihak ketiga, yang mengganggu hubungan kalian, dan, mungkin, yang mengakibatkan, putusnya hubungan kalian, atau, tiba-tiba, dia, kayak, no contact, karena, dia bingung, milih siapa, dan, mungkin, dia milih, seseorang yang lain, tapi, ternyata, dia malah merindukan kalian, disitu, dia mengambil keputusan yang salah, dan, dia bilang, I never felt this way before, disitu, I never felt this way before, aku melihat, masa depan sama kamu, aku akan kembali, disitu, dan, aku merasa bahwa, aku sudah, apa ya, aku memiliki koneksi spiritual denganmu, dan, aku seperti sudah mengenalmu lama, disitu, dan, aku akan melakukan apa saja untuk kamu, tapi, aku akan kembali segera, ya, and coming back, aku akan kembali sama kamu, jadi, dia akan kembali untuk pilih file nomor, satu ini, dia akan kembali sama kalian, dan, dia merindukan kalian, so, itu untuk file nomor satu, kita lanjut ke file nomor dua, ya, oke, so, halo, file nomor dua, oke, siapakah yang sedang merindukan kalian, dan mungkin ada pesan yang ingin dia sampaikan, Queen of Summer, Age of Summer, Age of Summer, Age of Summer, Nine of Summer, wow, Four of Winter, and The Stars, oke, untuk yang pilih file ini, aku merasa kalian sedang di link, sosok yang merindukan saat ini, adalah, sosok yang sedang di link sama kalian, jadi, aku ngerasa di sini, dia orang baru, ya, karena aku dapat Age of Summer, which is Age of Cups, jadi, mungkin kalian di link dengan, Pisces Cancer Scorpio, atau Aquarius di sini, ya, Aquarius atau Pisces Cancer Scorpio, tapi aku merasa di sini, ada orang baru, seseorang yang baru kalian kenal, atau kalian baru menjalin hubungan dengannya, dia merindukan kalian, entah juga aku ngerasa di sini, ada LDR vibes ya, LDR vibes, which is mungkin, kalian baru ketemu nih, online, dan ada percakapan, dan, dia merindukan kalian, desa itu, entah, aku ngerasa di sini, energi orang baru, aku ngerasa yang pilih file ini, energi orang baru, which is mungkin, kalian lama, udah lama nih, single, sama-sama single, dan, kalian bertemu, dan akhirnya mungkin, mungkin ada kemistri di situ, jatuh hati, ada love ya, kalian, pelan-pelan melangkahnya, karena aku dapat, pelan-pelan, pelan-pelan, step by step di situ ya, dan, ya, karena aku juga dapat di sini, dia mungkin sosok yang tenang, kalem, penyayang, sangat emosional, terus dia orangnya, intuisinya juga peka, seperti itu, dia orangnya, sangat, apa ya, sangat ambisius, dia seorang yang memang punya mimpi, dan cita-cita, serta harapan yang tinggi, juga bisa di situ, dan di sini juga, mungkin sosok yang kalian sedang manifestasikan, atau dia yang sedang memanifestasikan kalian, tapi, yang pasti dia merindukan kalian di sini, aku ngerasa ini energi baru, sosok baru, sosok yang, sangat-sangat baru di kehidupan kalian, mungkin dalam hubungan juga, tapi dia penyayang, bisa mungkin sosoknya lebih tua dari kalian, atau mungkin gak jauh beda juga, usianya juga bisa seperti itu, tapi dia sosok yang sangat, tenang, relax, mungkin dia juga, karena aku dapat di sini, mungkin dia, ada hubungannya dengan kesehatan, karena mungkin dia seseorang yang suka menjaga kesehatannya, mungkin diet, atau mungkin dia, apa ya, menata pola makan, seperti itu, aku juga bisa, lihat seperti itu, dan di sini juga mungkin, dia suka warna ungu, atau kalian yang suka warna ungu, kalian mungkin yang suka warna ungu di situ, seseorang yang sangat suka dengan alam, seseorang yang, apa ya, entah kayak, suka mau piknik, mungkin, suka, sangat suka dengan alam, karena, apa ya, mungkin dia merasa, terkoneksi dengan alam, atau mungkin di sini, sosok yang, sangat suka dengan kunang-kunang, juga bisa, karena aku dapat kata kunang-kunang, atau di sini, sosok yang, membuatmu lebih, apa ya, bangkit, mungkin sosok yang membantu proses healing kamu, ketika kamu dulu pernah dilukai, dan kamu pernah terluka, atau kamu yang membantu dia, dan dia, ingin sekali bertemu sama kamu, aku ngerasa di sini ada LDR5 juga, dan di sini memang sosok jauh, dan ingin sekali bertemu dengan kamu, cuman dia, pelan-pelan ya, dia pelan-pelan sambil step by step, dia memikirkan bagaimana ke depannya, tapi yang pasti dia, memiliki perasaan itu sama kamu, dia merindukan kamu, dan dia, mulai suka sama kamu, dia mulai sayang sama kamu, dia mulai care sama kamu, ngelihat kamu sosok yang begitu, apa ya, sosok yang, dia impikan, sosok yang dia manifestasikan, itu kamu di situ, dan ternyata, mungkin kamu juga sama, tapi aku ngerasa dia orang baru, yang, kamu sedang dealing, saat ini, kemudian kita lihat dari, mungkin ada tambahan pesan, oke, the world, ya, mungkin di sini ada traveling, sosok yang jauh ya, sosok yang jauh dari kalian, mungkin juga sosok yang, apa ya, yang sangat penyayang, aku ngerasa dapat sosok ini, sangat penyayang, dan, entah mengapa kalian, seperti ada, koneksi di situ, dan kalian bertemu sama dia, aku ngerasa LDR nya, memang kuat di sini, karena ada, the world and the star ya, mungkin, dia juga ada Scorpio, bisa di situ, ya, Scorpio nya besar, dominan, mungkin bisa, tapi dia sosok yang bener-bener akan, kamu akan bertemu dengan sosok ini, karena aku ngerasa the world, which is the, the final ya, the end, apa ya, the final ending, dan kamu akan, bertemu sama dia di situ, karena aku ngerasa, ada traveling sosok jauh, yang baru kamu kenal, dan kalian akan bertemu, entah, tahun ini, atau di tahun depan di situ, tapi aku ngerasa, di sini aku dapat angka 21, jadi aku mungkin 2021, itu penting, atau kalian baru kenal di 2021 ini, kalian baru kenal di 2021 ini, dan, atau kalian baru menjalin kedekatan di 2021 ini, tapi, dia sosok yang memang merindukan kamu, sosok orang baru, so, kita lihat lagi, mungkin ada pesan tambahan, six of spring, oke, wonderful news, jadi, mungkin dia akan, mengunjungi kalian, karena ada traveling lagi ya, my dear, di situ, six of spring, dan mungkin, akan membawa hubungan baik, ke arah ke depannya, karena mungkin dulu, kalian sama-sama pernah terluka, arah kalian ketemu, dan sama-sama saling healing, kemudian memang, ada koneksi, ada koneksi di situ juga, bersama dengan dia, koneksi spiritual, dan akan ada kebahagiaan, akan ada kesuksesan hubungan, juga bisa, karena, ini sosok jauh, sosok yang merindukan kalian, ini sosok jauh, dimana, aku ngerasa, kalian masih berkomunikasi sama dia, atau kalian sedang dealing saat ini, cuman mungkin, masih kayak PDKT, masih kayak, mencoba membuka obrolan, masih deket, lebih apa kayak, deket PDKT ya, seperti itu, kayak, mencoba membuka kedekatan, dan, akan ada hubungan, yang sukses dengan dia, tapi memang disini, butuh waktu, tapi aku ngerasa, mungkin kalian baru kenal dia, di tahun 2021 ini, atau, di tahun 2021 ini, akan ada pertemuan, long distance relationshipnya, juga bisa, dan, dia akan berjuang ke kamu, karena aku dapat, Queen of Summer, jadi mungkin dia sosok yang sangat penyayang, dan dia akan, dia peka ya, jadi dia, romantis juga, jadi mungkin dia akan, benar-benar berjuang, buat kamu dan, ke depannya hubungan kalian, seperti itu, so, kita lihat dari, inisialnya, oke, so, ada inisial atau huruf ya, ada huruf I, I lagi, double I, hi, H, G, A, kemudian, C, dan N, ya ada lagi ya, ini hi, jadi mungkin memang kalian baru kenal dia, lewat sosial media, atau mungkin dikenalin temen, atau kayaknya aku ngerasa, disini ada, memang ada, LDR, orang jarak jauh ya, disitu, dan apa ya, mungkin, ada mulai dengan kata-kata, hi, hello, seperti itu juga bisa, sosok yang memang baru kalian kenal, karena aku ngerasa yang merindukan kalian ini adalah sosok yang baru mengenal kalian, atau kalian baru kenal, dia orang baru, dan bukan orang masa lalu, disitu, oke, so, itu tadi untuk yang file nomor 2 ya, oke, so, kita mungkin lihat apa ada pesan, untuk file nomor 2, oke, I wanna have you in my arms, jadi, aku bener-bener ingin memilikimu seutuhnya, wow, keren, oke, I love you forever and ever, atau mungkin ke depan dia akan bilang ini sama kalian, I love you forever and ever, kemudian, I wanna hug you and kiss you, jadi mungkin disini, dia ingin memeluk kalian, disitu, kemudian disini, dia juga, apa ya, kayak, ingin tahu, kalian di real, bisa seperti itu, karena aku ngerasa disini, kalian belum bertemu dia, kalian masih kontak-kontakan via online, tapi mungkin akan ada pertemuan di 2021 ini, seperti itu, dan mungkin dia akan bilang, I love you forever and ever, disitu, karena aku ngerasa disini, nyambung ya, antara Queen of Summer, dan I love you forever and ever, seseorang bener-bener sayang sama kalian disitu, oke, I love your eyes, your lips, your laughter, oke, aku suka mbak matamu, aku suka bibir kamu, aku suka, tawamu ya, aku suka disitu, jadi emang, apa ya, emang, ini aku ngerasa kayak orang baru, hubungan baru, dan ketika mungkin melihat, ketemu kamu lewat, video call, atau mungkin melihat foto kamu, it sounds exciting buat dia, kayak ini menarik, dan, dia ingin sekali bertemu dengan kamu, memilikimu seutuhnya, mendekatmu, dan bersama kamu, disitu juga bisa, tapi memang disini butuh waktu, jadi, dia sangat suka apa yang ada dalam diri kamu, apalagi mungkin kamu sosok yang perhatian, penyayang, disitu nyaman untuk diajak ngobrol, kemudian sosok yang mandiri, yang single, yang happy, karena mungkin dia merasakan bahagia sama kamu, makanya dia kayak, ketika mungkin, apa ya, dia sibuk, tapi dia mesti, selalu kepikiran kamu, dia selalu kepikiran kamu, dan dia merindukan kamu disitu, oke, so, itu tadi untuk file nomor 2, kita lanjut ke file nomor 3 ya, oke, so, file nomor 3, oh, sorry, oke, nine of autumn, the moon, princess of summer, four of spring, and then life experience, oke, oke, so, untuk yang file 3, mungkin disini sosok yang merindukan kalian adalah, sosok yang memang akan bersama kalian di masa depan, ya, mungkin kalian di-link cukup lama sama dia, di situ, dan mungkin sekarang kayak ada jarak juga, karena, entah karena aku dapat kartu kayak single, atau memang sama-sama fokus akan kehidupan masing-masing, karir masing-masing disitu, tapi aku ngerasa, disini ada koneksi spiritual juga, mungkin, apa ya, karena aku dapat kartu the moon, jadi, mungkin disini juga dia bisa, kalian di-link dengan, Pisces atau Cancer, kemudian kalian di-link dengan, ya, Scorpio, atau Taurus Virgo Capricorn, juga bisa disitu, tapi yang disini mungkin, karena aku dapat life experience, jadi, ini sosok yang, sudah pernah dekat sama kalian, atau mungkin bisa dibilang, sosok masa lalu juga bisa, seseorang merindukan kalian, seseorang mungkin berpisah karena mengejar karirnya, karena mungkin disini juga berpisah, karena memang, ada ego masing-masing, karena ada, aku dapat kata sensitif, jadi mungkin, di orangnya sosok yang sensitif, kemudian, inexperience, jadi mungkin juga, kalian menjalin hubungan dulu, waktu sama-sama ego, dan sampai sekarang, dia masih merindukan kalian, atau mungkin, kalian pernah menikah sama dia, dan kemudian berpisah, juga bisa disitu, tapi, The Tower ini, mengindikasikan, sosok masa lalu, jadi bisa memang, yang merindukan kalian, kalian saat ini adalah, sosok masa lalu, yang ingin kembali, menjalin hubungan dengan kalian, karena mungkin melihat saat ini, kalian benar-benar glowing, sempurna, perfect, dan kalian benar-benar, mendapatkan, kebaikan ya, di segi material, finansial, terutama juga, kemudian kalian benar-benar, mungkin, benar-benar sangat bahagia, lalu kalian disini, mungkin punya usaha sendiri, atau punya karir sendiri, karirnya sangat baik, dan, disitu, dia merasa, kalau kalian tuh, benar-benar berbeda, atau aku juga melihat, disini ada energi stalking, jadi mungkin dia sering stalking kalian, ngelihat story, atau mungkin, foto-foto kalian di sosial media, dan, dia ingin kembali sama kalian, disitu, tapi aku ngerasa disini, untuk yang pilih file 3, sosok masa lalu, yang sangat perhidupan kalian, sosok yang pernah dekat, tapi mungkin dulu, dia pernah bohongin kalian, atau mungkin dia gak jujur, dia gak terbuka, atau ada luka disitu, dan, apa ya, mungkin kalian kira, koneksi ini udah berakhir, tapi ternyata, dia muncul kembali, dia ingin memperbaiki hubungan itu, dan, disini, dia ingin menikah sama kalian, atau ingin memberikan komitmen, kerana pesa perayaannya, be grateful, you have much to celebrate, the feelings of peace and happiness, jadi, memang disini, mungkin, dia ke depan adalah sosok, yang akan kalian nikahi, di masa depan, tapi, yang bener-bener merindukan ini, adalah sosok masa lalu, dan, sosok yang mungkin kalian gak kira, bahwa dia akan kembali, tapi dia akan kembali, dia ingin sekali kembali disitu, dia bener-bener merindukan kalian, dia kehilangan kalian, mungkin setelah, entah mungkin kalian sudah gak kontak, mungkin lama, mungkin, sembilan bulan, atau satu tahun, atau mungkin, tujuh bulan juga bisa, atau mungkin, lebih dari tiga tahun, dan, ya mungkin bisa lebih dari itu juga, dan, dia kembali disitu, kayak gak nyangka aja mungkin, jadi, sosok yang merindukan kalian ini, sosok masa lalu, dan, sangat dekat sama kalian, entah kayak ada hubungan yang sudah lama, dan dia ingin mengawali, hubungan baru, karena dia masih memiliki perasaan itu sama kalian, atau disini juga bisa, ada dua story, karena Princess of Summer, jadi, mungkin, ada sosok baru juga, yang kembali ke kalian, tapi kalian mungkin akan dihadapkan, pada dua pilihan disitu, jadi, kayak, pilihan satu, mungkin orang masa lalu, pilihan dua, mungkin orang baru, mana mungkin akan membawa kebahagiaan, buat kalian disitu, tapi aku ngerasa, energinya lebih condong, kepada, energi masa lalu ya, energi dimana, sosok ini mungkin, sudah kalian lepaskan, sudah move on, dan, kalian, pikir sudah selesai, dan dia ternyata kembali, sama kalian, dan dia merindukan kalian disitu, mungkin dia, kalau cewek, dia rambutnya panjang, berombat, atau mungkin, kalau cowok, disini, dia sosok yang, lebih tua juga bisa, atau mungkin disini, sosok yang seumuran, sama kalian, sosok yang seumuran, ya, disitu, dan, apa ya, karena disini juga ada, kayak jalan, menuju ke sini, ya, ke gedung ini ya, jadi mungkin, kebangunan ini, jadi memang disini, apa ya, ada path, ada, ada journey, ada, bisa mungkin, koneksi spiritual, yang kalian, gak nyangka aja dia kembali, tapi ini sesuatu kemasa lalu, yang sedang merindukan kalian, dan dia ingin kembali kepada kalian, untuk bersama-sama di masa depan, dan memberikan kebahagiaan buat kalian, itu jika resonate ya, kita lihat lagi, mungkin dari inisialnya, so, A, mungkin huruf A penting, kemudian I, inisial atau huruf ini dalam namanya H, kemudian A, W, N, kembali ya, kemudian huruf T, jadi, mungkin memang disini, apa ya, ada inisial atau hurufnya, huruf ini dalam namanya dia, dan mungkin dia juga sosok yang jauh dari kalian, mungkin dia juga, karena aku dapat disini, W, N, mungkin dia warga negara asing, atau mungkin dia foreigner, juga bisa, atau disini juga ada conversation, hi, seperti itu, dan, mungkin disini juga, apa ya, sosok yang, kayaknya mungkin udah lama nih, gak komunikasi sama kalian, karena aku ngerasa kayak, kalian udah move on dari dia, dan dia pun merasa harus mencoba move on dari kalian, tapi ternyata gak bisa, dan, dia merindukan kalian disitu, bisa, so, kita lihat dari, mungkin ada pesan, oke, ya, masa lalu ya, sorry, I didn't know how to express my feelings, jadi, sorry, aku bener-bener gak tau, bagaimana cara menunjukkan perasaanku kepada kamu dulu, do you still want me, apakah kamu masih, mengharapkanku, apakah kamu masih, menginginkanku, do you still want me, do you still want to be with me, seperti itu juga bisa, you turn me on, oke, then, give me a chance, please, jadi, passionnya masih belum, belum hilang ya, dia masih, apa ya, dia masih ada passion sama kamu, dia masih ada, sexual attraction sama kamu, juga bisa disitu, dan dia ingin, meminta, sorry, meminta kesempatan, kedua, ya, kesempatan kedua, atau kesempatan selanjutnya, untuk memperbaiki, karena dia ingin, entah memberikan komitmen, atau mungkin, menikah dengan kamu, di masa depan disitu, ya, karena dia juga bilang, the bottom of the deck, I want to have kids with you, jadi, memang dia ingin memiliki, family sama kamu, tapi, dia juga bingung, apakah kamu masih menginginkanku kembali, dia merindukan, dia merindukan saat-saat, bersama denganmu, dia merindukan saat-saat, apa ya, menjadikan hubungan, menjadikan kedekatan denganmu, dia rindu disitu, aku belum pernah merasakan, seperti ini sebelumnya, dan, ya, the bottom of the deck, I'm coming back soon, jadi dia akan kembali lagi, kepada kamu, aku akan kembali segera, karena, aku ingin, memiliki, masa depan bersamamu, masihkah kamu menginginkanku, masih bisa ke kamu, memberikan kesempatan, kemudian, maaf, dulu mungkin aku menyakitimu, melukaimu, tapi aku masih punya, passion sama kamu disitu, dan aku masih, mengagumi kamu, menyukai kamu, dan, aku akan kembali sama kamu, aku ingin menikah denganmu, mungkin seperti itu yang, ingin dia sampaikan, so, again, take what is the net, and leave the rest behind, and, thank you so much, bye-bye, 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 bye-bye,